Sempat viral di media sosial tentang hadis yang menerangkan bahwa akan terjadi peristiwa besar pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat Dimana dikatakan akan terjadi suara yang keras dan mengejutkan Terdapat juga suara atau teupan yang dapat membangunkan orang-orang yang tertidur dan mengejutkan orang yang terjaga Hadis tersebut juga menyatakan pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat akan terjadi banyak gempa bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala adhi sayyidina muhammad Amma ba'du Tanggal 15 Ramadan sempat menjadi viral dan banyak dibicarakan pada tahun 2020 yang lalu Karena jatuh pada hari Jumat 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat tersebut dikaitkan dengan peristiwa duhan yang merupakan peristiwa munculnya asap ataupun kabut tebal di Mekah Yang ketebalan asapnya dapat menutupi langit Duhan atau kabut tebal ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat Yang dijelaskan dalam surat ad-duhan tepatnya pada ayat ke-10 Peristiwa duhan ini kemudian menjadi viral dan banyak dibicarakan setelah sebuah hadis yang dibagikan melalui jejaring sosial Menerangkan hubungan antara duhan yang diramalkan akan terjadi pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat Meyakini hari akhir atau kiamat merupakan salah satu bentuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu umat Islam juga meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat menciptakan dan juga menghancurkan seluruh alam semesta serta segala isinya Dengan memahami sumber serta fakta yang benar akan mempermudah kita dalam mengamalkannya Lebih lengkapnya tentang duhan 15 Ramadan Berikut ini yang diliput dari liputan6.com Rangkum dari berbagai sumber pada Senin tanggal 30 bulan 1 2023 Fakta hadis tentang suara da'aksat dan duhan yang akan terjadi pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat Sempat viral di media sosial tentang hadis yang menerangkan bahwa akan terjadi peristiwa besar pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat Dimana dikatakan akan terjadi suara yang keras dan mengejutkan Terdapat juga suara atau teupan yang dapat membangunkan orang-orang yang tertidur dan mengejutkan orang yang terjaga Hadis tersebut juga menyatakan Pada 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat akan terjadi banyak gempa bumi Hadis tentang adanya huru hara saat pertengahan bulan Ramadan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'un Ketika terdapat suara yang dahsyat atau dentuman tepat di bulan Ramadan Maka pertanda akan terjadi huru hara di bulan sawal Kelompok masyarakat atau kabilah memisahkan diri di bulan Julkoda Banyak pertumpahan darah di bulan Julhijjah dan Muharrem Dan apa yang terjadi di bulan Muharrem Nabi mengucapkannya tiga kali Sayang sekali saat itu banyak diantara manusia yang berperang satu sama lain dan keadaan sangat kacau Maka kami bertanya Apa suara dahsyat itu wahai Rasulullah Beliau menjawab Suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada waktu duha di hari Jumat Suara itu muncul tatkala bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat Suara teriakan ini akan membangunkan orang-orang tidur Menjatuhkan orang-orang yang tegak berdiri Dan menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamar-kamarnya Pada malam Jumat selama satu tahun Banyak terjadi gempa dan cuaca yang sangat dingin Apabila bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat Maka tatkala kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat Di pertengahan bulan Ramadan Maka masuklah ke dalam rumah-rumah kalian Kuncilah pintu-pintu rumah Selimutilah diri kalian Dan tutupilah telinga-telinga kalian Apabila kalian merasa ada suara dahsyat Maka menyingkirlah dengan bersujud kepada Allah Dan ucapkanlah Subhanal Kuddus Rabbunal Kuddus Barang siapa yang mengamalkan hal itu Maka akan selamat Dan barang siapa meninggalkannya Maka akan celaka Hadis Riwayat Assyiasi Dari hadis yang tersebar ini Kemudian memunculkan huru hara di masyarakat Karena 15 Ramadan Yang berlangsung pada tahun 2020 Jatuh pada hari Jumat Pendapat para pakar hadis Dari masa-masa silam pun Dikulik untuk mendapatkan kebenaran Akan kebesahan hadis tersebut Dilansir dari artikel cek fakta Duhon dan suara dahsyat Akan muncul pada 15 Ramadan Yang dimuat di Liputan6.com sebelumnya Imam Al-Uqayli dalam kitab Ad-2 Pak Al-Kabir Jud keempat Halaman 52 Mengatakan Hadis tersebut tidak ada dasar hasanadnya Dari periwayat yang terpercaya Hadis itu tidak pula Dari riwayat yang kuat Selain itu Imam Ibn Al-Jawji berkata Dalam kitab Al-Mawdu'at Juj 3 Halaman 191 Juga menerangkan bahwa Hadis itu adalah hadis palsu Begitu pula menurut Imam Ad-Dahabi Hadis itu Hadis palsu Kesimpulan yang dapat Diambillah adalah Bahwa hadis mengenai huru hara Pada pertengahan Ramadan Adalah hadis yang palsu Oleh karena itu Hadis itu Tak bisa Dijadikan Sebagai hujah Iman Kepada hari akhir Atau kiamat Iman kepada hari akhir Atau kiamat Adalah Rukum iman yang kelima Dimana umat muslim percaya Dan meyakini Bahwa seluruh alam Termasuk dunia Dan seisinya Akan mengalami Kehancuran Umat islam percaya Dan yakin bahwa Hari akhir Pasti akan datang Dan kelak Manusia Akan dibangkitkan Kembali dari kubur Untuk menerima Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilah mengenai Hari akhir Atau kiamat Diterangkan Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat yang ketujuh Yang berbunyi Sebagai berikut Dan sesungguhnya Hari kiamat itu Pasti datang Terjadi Tidak ada Keraguan Kepadanya Dan sungguh Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Membangkitkan Semua orang Yang ada Di dalam kubur Gembaran Mengenai Terjadinya Hari akhir Juga Diterangkan Dalam Surah Al-Quran Ayat ke 1-11 Yang berbunyi Sebagai berikut A'udhu Billahi Minas Su'i Fani Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Quri'atum Al-Quri'ah Wa ma'adaruk Al-Quri'ah Yawma Yakunun Nasu Kalfar Sil Mabasus Wa ta'kunul Sibalu Kal'ihni Al-Mafus Fa'amma Man Sakulat Mawajinu Fahu Fisat Radiyah Fa'amma Man Habat Mawajinu Fa'um Mu Hawiyah Ayat ini menerangkan tentang kebenaran hari akhir yang pasti akan datang Namun tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa memprediksi atau meramalkan kapan waktu terjadinya kiamat di dunia Hanya Allah yang Maha Esa saja yang mengetahui kapan kiamat atau hari akhir akan terjadi di dunia ini Oke, segitu saja pembahasan dari kami admin CTR Motivasi Semoga bermanfaat Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan Artikel ini diambil dari berbagai sumber Kebenaran hanyalah hak milik Allah SWT Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!